Nah, udah lama kan kita nggak bahas smartphone dari Honor dan ternyata smartphone dari Honor ini punya tipe baru guys, yaitu Honor 70 series, Honor 70. Ada tiga ya variannya ya, Honor 70, Honor 70 Pro, dan Honor 70 Pro Plus. Ini saya ambil yang Honor 70 Pro, tengah-tengah, bukan yang Plus, bukan juga yang non-Pro. Kenapa saya ambil yang tengah-tengah? Ya, karena kalau saya ambil yang Plus, itu cuma beda di chipsetnya aja. Soal kamera, semuanya itu sama. Saya penasaran sama smartphone Honor justru di kameranya. Keren kan? Dari Huawei dan Honor itu pasti kamera smartphone-nya itu keren, makanya saya penasaran. Jadi di Honor 70 Pro ini dia pakai chipsetnya Mediatek Diamond City 8000, sedangkan yang Pro Plus itu Diamond City 9000. Cuma beda di situ aja ya. Selain itu, yang saya menarik dari Honor 70 Pro ini adalah bentuk modul kameranya. Nggak kotak, nggak bulat, nggak lonjong. Tapi ya perpaduan itu, perpaduan dari lonjong, bulat, dan kotak. Penasaran? Yuk, tulisin aja tonton video ini. Oke, langsung aja kita bahas si Honor 70 Pro ini. Box-nya sih ala Honor ya, dari kemarin. Bentuknya tuh polos gini box-nya. Putih dan tulisannya, yaudah, nama smartphone-nya Honor 70 seperti ini. Nggak banyak neko-neko sih. Sebenarnya box-nya agak terlalu simpel sih ya, menurut saya ya. Agak didesain lebih gimana gitu ya. Jadi seperti biasa ya, tulisannya itu Honor 70 Pro. Di sampingnya juga ada Honor 70 Pro. Udah sesimpel itu aja. Dan ini saya ambil yang variannya RAM 12GB, internal storage-nya 256GB. Wih, keren. Mantep. Nih, langsung aja kita buka ya. Saya tuh penasaran sama bentuk kameranya, guys. Keren banget loh. Tadinya saya agak males mau beli ya. Cuma ngeliat bentuk kameranya, ih, keren. Udah gitu pasti Honor kameranya bagus. Udah modul kameranya keren, pasti kameranya bagus. Penasaran, makanya saya beli. Kita taruh dulu ya, smartphone-nya di sini. Honor 70 Pro-nya. Box-nya di sini kita lihat perlahan-lahan. Di dalam box-nya ini dapet apa aja. Iya, seperti itu ya. Di sini ada selembaran Honor tulisannya 500 yuan atau apa ya. Mungkin tambahan atau apa gitu rekomendasi aplikasi-aplikasi. Oke, ini hanya berlaku di China aja. Kita lanjut ke box-nya ini. Ada SIM tray ejector yang bentuknya itu standar banget deh, guys. Ini dia. Kemudian di dalam box ini tentu ada softcase bening dan buku panduan singkat. Udah langganan lah ya. Saya agak bosen banget sama yang kayak begini. Lihat tuh, dapet softcase bening. Yang lain dong, jangan kayak begini. Dan ini dia dapet quick start guide yang sangat simple. Kemudian coba kita lihat di dalamnya ada apa ya. Ya, seperti itu aja. Oke, nggak ada apa-apa lagi. Langsung kita lihat ke C. Ini kabelnya dia dapet kabel type C yang dalamnya warna orange muda ya. Kemudian di sini dapet kepala charger yang cukup gede dan berat. Wih, tulisannya nih, guys. Honor Super Charge 100 Watt. Oke. Jangan dipandang sebelah mata nih. 100 Watt, cuy. Ini pasti nge-charge dari 0-100% itu nggak nyampe setengah jam. Di bawah itu. Uh, mantap. Udah, nggak ada apa-apa lagi ya. Langsung aja kita lihat ke si smartphone-nya. Ini dia, Honor 70 Pro. Waduh, gila. Keren banget sih. Asli, keren banget sih. Lihat. Penampakan smartphone-nya sih kayak biasa ya. Cuma lihat modul kameranya. Keren tuh. Lihat. Dia nggak kotak, dia nggak bulat, dia nggak lonjong. Ya, bentuknya kayak begitu. Apa sih ini bentuknya? Trapezium ya. Tapi keren loh. Lihat tuh. Asli, ini yang bikin saya menggoda untuk saya beli ya ini. Bentuk kameranya. Lihat. Nggak apa ya? Nggak pasaran ya. Nggak gimana gitu. Oke, sebelum lanjut. Kita lihat dulu ya. Sim tray yang dipakai dari Honor 70 Pro ini. Dia pakai model apa? Yang jelas pasti model sandwich. Gitu lah ya. Udah pasti langganan ya. Smartphone flagship pasti gitu. Hanya menyediakan dual nano SIM. Dan nggak menyediakan slot buat kartu memori eksternal. Oke, kita lihat desainnya. Ini keren banget sih. Ini desainnya detail banget guys. Di sisi kanan ini ada tombol power on off. Tombol volume pengeras suara. Lihat frame-nya keren banget. Kemudian di atas tuh ada speaker. Udah ngejrogok gitu ya. Ada microphone. Kemudian di bagian sini polos ternyata. Polos. Dan di bagian bawah ini ada speaker. Port type C. Microphone. Dan slot SIM tray yang udah kita buka tadi. Dan di bagian belakang ini terdapat 3 buah kamera. 1 LED flash. Dan tulisannya honor. Bentuk. Bung, dulu kameranya keren abis tuh guys. Kerennya desainnya tuh kayak. Ih gila ini desainnya keren. Ini yang buat desain sih. Siapa sih ini? Keren banget deh tuh. Lihat aja tuh. Waduh. Dan di bagian depan ini terdapat lensa depan. Dan ada earpiece. Dan layarnya ini curve ya. Pinggir-pinggir kiri kanannya ini. Mantap nih. Langsung aja kita coba nyalain ya. Ajebret. Third honor. Wah keren sih. Asli nih guys. Ini desainnya ya. Keren banget. Solid. Detail. Dan. Wow. Sangat-sangat premium banget. Gitu. Keren banget. Oke. Kita tunggulah ya. Ya kita lihat ya tampilan screen locknya. Wuh. Mantep nih. Layarnya. Tajem. Kiri kanan tipis bezelnya. Terus warnanya pekat gitu lagi ya. Keren. Ini layarnya udah pasti bagus nih. Tuh. Warnanya pekat. Nggak burem. Nggak terlalu brightness. Dan ini tuh. Kental banget warnanya ya. Padet loh. Asli. Keren. Kita masuk ke home screennya. Wuh. Tampilannya. Bezelnya bikin cantik ya smartphone ini. Lihat kalau dari samping. Tuh. Wah. Keren. Keren. Jadi si Aner. 70 Pro ini dia memiliki dimensi dengan panjang 163,9 dengan lebar 74,6 dan ketebalan 8,2 mm dengan berat 192 gram. Jadi bisa dibilang smartphone ini tuh nggak tebal dan nggak juga berat. Tapi malah keren. Solid di tangan. Wah. Gaya. Ini buatnya mega gaya. Keren banget sih. Asli. Kemudian. Aner 70 Pro ini memiliki bentang layar 6,7 inch dengan jenis layar OLED dengan 1 billion color. Wuh. Keren kan. Dan memiliki screen refresh rate-nya 120Hz. Kita lihat ya. Kita lihat. Di sini saya set udah ke dynamic. Langsung set ke 120Hz aja. Supaya nanti kalau pas saat main test gaming udah maksimal ya. Wow. Oke. Jadi dari penampakan desainnya itu udah sangat premium. Keren banget. Modul kameranya yang asik bener. Nggak ngebosenin dan malah kita tergoda untuk memilikinya. Lihat tuh. Wih. Pokoknya keren deh. Wow. Mancet banget. Cuman sayangnya. Aner 70 Pro ini belum didukung. Atau nggak ada Google Play Store-nya. Aduh. Ribet ya. Oke. Langsung aja kita cek yuk. Skor Antutu Benchmark dari Aner 70 Pro ini mencapai jebret. Ya. 566.496. Oke. Kita lihat jelohan hardware-nya nih guys. Dia pake chipset Mediatek 8.000. Ya. Dimensity 8.000. GPU-nya Mali-G610MC6. Dan resolusi layarnya 1200 x 2652. Oke. Di sini langsung kita lihat aja ke baterainya itu. 4.400 mAh. OS-nya Android 12. Sip. Dan yang terbaru ya. Kemudian di sini ada. Aduh. Sayang banget. Nggak ada NFC-nya ya. Mungkin kalau tau nih si Aner untuk pangsa Indonesia. Mungkin NFC-nya ada ya. Mungkin di luar sana NFC kurang begitu mendominasi kebutuhan masyarakat di luar sana kali ya. Sekarang kita lihat yuk. GPU Mac Benchmark dari Honor 70 Pro ini jebret. 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 Aku nggak ada. Ternyata udah saya otak-otik emang nggak bisa nih GPU Mac Benchmark-nya blank hitam gitu aja. Penasaran padahal. Yaudah lah ya. Kita langsung bebas aja. Kita langsung cek untuk main game Genshin Impact nih. Seberapa keren ya buat main game Genshin Impact si Honor 70 Pro ini. Nanti kita bahas ya si kameranya. Itu yang paling penting sih. Ya nih guys. Udah masuk ke area perang. Ya area perang. Area permainan dari Genshin Impact. Waduh. 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 Ini pake Mediatek Dimensity 8000. Liat tuh. Bisa smooth kayak begini guys. Nggak ada nyedet-nyedet. Liat nih. Tuh. Nggak nyedet-nyedet loh. Buat bolak-balik. Bolak-balik begini. Padahal ini settingannya grafik rata kanan loh. Tuh. High. High, 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 highest 60. Uh. Kita cobain aja. Kita cobain aja. Disana tuh ada musuh langsung aja. Kita mulai bertempur. Untuk ngeliat bagaimana performa dari si Honor 70 Pro ini. Uh. Ini dia. Iya. Oke. Oke. Aduh. wajibra waduk waduh waduk waduh terpaksa harus keluarin jurus nih keluarin jurus ya wujuld ayo lo ayo lo ayo lo ayo lo ayo lo si babon kalah si babon kalah si babon kalah mantep cuy mantep cuy kagak ada yang lag-lagnya sama sekali kita samperin lagi yang disini kita pake ini deh halo yehey ya keren cuy wah kagak pake nyendet-nyendet cuy mantep banget cuy ini main kira-kira udah 5 menit atau belum ya belum sih cuman belakangnya kayaknya gak begitu panas juga nanggung kita serbu juga yang ini oke kita serbu ya iya apalagi sih iya apalagi sih waduh kayaknya malah nge ini tong isi bensin ya kayaknya ini saya ini ih gila keren banget cuy buat main game lancar kita coba liat tes temperatur jebret 41% 45% oke cukup anget ya cukup anget ya ini diamond city 8000 oke kita coba main game yang lain ya nah sekarang kita main apex legend mobile nih mantap ya kita liatnya settingan grafiknya itu dia pake udah settingan oh grafik quality nya coba saya set original aja frame nya frame nya original frame rate nya very high ini on on aja semua udah confirm langsung aja kita main jebret iya sekarang kita terjun nih banyak yang request bang ayo dong main epic legend mobile lagi terjun nih begini di shooting dong di record jadi pengen liat oke tuh lagi terjun nya nih pake settingan grafik ya cukup rata kanan ya oke saya belok ke kiri aja iya mana nih senjatanya kok gak dapet saya gak dapet yang keren nih waduh gila sih tapi gambarnya detil banget sih waduh udah mulai tembak tembakan disana tapi saya belum dapet senapan sedikit pun aduh gimana nih cuma dapet pistol dong gimana nih waduh akhirnya dapet nih senapan asik tapi senapannya bagus gak nih oke kita eh eh udah udah salah pijit cuy uh gila mantep banget ya gambarnya ya apex legend mobile ya nih tuh keker wuduh speakernya cuy dua kiri kanan lagi 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 aduh lihat nih wis mantep cuy ya ini termasuk kategori yang punya spek enak banget buat main game sih main game Genshin Impact tadi rata kanan mulus buat main apa nanti ya Genshin Impact pake perang-perang ngeluarin senjata rahasia banyak ornamen tetep aja bagus gak ada nyetnya waduh mantep keren nih ini musuhnya mana ya di arah sana sih itu coba kita samperin ya ayo sini ayo sini ayo sini mana 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 wis dia ngilang cuy dia ngilang cuy dia ngilang cuy dia ngilang cuy dia takut 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 cuy hmmm 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 bagus deh lumayan ini dapat sendapan senjata ya oke kita lanjut lagi keren sih asli mantap mantap deh Nah setelah kita tes performa buat main game tadi sekarang kita bahas soal kameranya yang paling saya nanti-nanti ini yang mana Aner 70 Pro ini memiliki tiga buah kamera belakang yang keren banget nampakannya dan ini sensornya 54 megapiksel f1.9 untuk lensa utamanya kemudian ada 8 megapiksel f2.4 untuk telephoto dan ada 50 megapiksel f2.2 untuk lensa ultrawide sedangkan kamera depannya 50 megapiksel gede banget kan ini telat hasil contoh jembatan foto dan rekod video dari Aner 70 Pro ini sebagai berikut nah seperti biasa untuk kamera HP yang bagus-bagus saya akan tes kondisi merekod video di malam hari jadi nggak hanya siang aja ya kalau kamera bagus ngerekam siang hari ya bagus lah ya tapi kalau malam gimana nah ini Aner 70 Pro di kondisi di malam hari seperti ini guys gimana guys kalau saya lihat dari layar sih ini bagus ya terang jelas dan enggak ada geter-geternya biasanya kalau suka apa ya HP pada umumnya malam-malam suka gini-gini ini enggak sih dan tetap smooth lagi ini formatnya full SD 30fps ya ini terang loh guys nih lihat di malam hari padahal tuh sana tuh terang 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 walaupun memang ada lampu cuman ini jelas ini enggak reddung dan noise gimana guys menurut kalian noise minim banget ya keren sih ini jebret ya langsung aja kita tes ke 4k 60fps wah ininya kualitas suaranya malah tambah tajem ya saya kira saya set ke 4k jadi gimana gitu dan ini tetap smooth lagi warna merahnya ya putih-putihnya terus ada gradasi warna kuning-kuningnya enak dilihat tuh ini waduh mantep sih ini nah ini pakai kamera depan dari Aner 70 Pro di malam hari dan ini mode apa ya layarnya itu bisa jadi kayak penerangnya gitu ya kayak flashnya gitu kayak nyala terus tapi dari layarnya nih jadi wajah saya masih kelihatan terang ini malam hari pakai Aner 70 Pro kamera depan sekeren ini sesmooth ini aduh smartphone ini juga apa namanya harganya harganya juga sangat terjangkau lagi bukan-bukan yang rasa flagship banget tapi kualitas kameranya yang begini emang kalau Aner dan Huawei itu soal kamera enggak dilapin lagi ya ini nih keren banget ya 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 Nah sekarang saya mau tes fingerprintnya yang ada di layar oke menarik dia tidak membel membel ya guys tidak mental-mental Oke kita langsung tes jadi pelunjuk nggak bisa tengah-tengah bisa langsung jari jempol mantap kalau kita biarin aja zeb mantap cuy Nah sekarang saya mau tes face recognitionnya nih oke proses perekaman wajah lihat kiri-kiri kanan uh cepet cuy memang proses perekaman wajah tuh kayaknya lebih cepet ketimbang fingerprintnya intip wiss mantap lagi 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 agak cek cek gitu ya intip wiss mantap Oke so menurut saya sih Aner 70 Pro ini adalah smartphone yang punya desain pipih banget tipis nggak gitu berat tapi solid desainnya kualitas materialnya itu bagus banget apalagi modul kameranya nih guys beneran deh kamu merasa tergoda nggak sih guys dengan modul kamera seperti ini saya asli loh nggak bohong ini tergoda banget sama modul kamera seperti ini nggak tahu kenapa sebelumnya saya denger-denger kalau Aner 70 Pro ini punya tiga varian dan saya nggak gitu tertarik tapi pas ngeliat modul kameranya kayak begini wah langsung saya order guys keren banget kerennya si modul kamera ini sepadan dengan hasil kameranya kualitasnya keren banget kameranya tuh guys ya hasilnya keren banget mode malamnya mode siang mau apapun keren dan yang saya suka adalah dia punya mode langsung nih aperture jadi kita bisa langsung set nih mau bukaan berapa 0,95 2,44 ini hasil kameranya aduh gila keren banget bokehnya cuy rapi banget soal performa oke lah ya kita udah bisa main game-game sinimpek rata kanan dengan lancar pokoknya smartphone ini untuk performa dan terlebih-lebih untuk kameranya top banget sayangnya nggak ada Google Play Store jadi ya udah deh kalau HP nggak ada Google Play Store udah deh niat untuk membelinya itu gimana gitu gimana nih nggak bisa buat Google nggak bisa buat Gmail segala macem bisa sih cuman agak repot tapi kalau orang yang mau cari smartphone dengan kameranya mengandalkan kameranya ya udah ini Aner 70 Pro jawabannya nggak pakai ragu lagi oke guys demikian video mengenai Aner 70 Pro semoga bisa menambah wawasan kamu sampai jumpa di video berikutnya ciao